Hai, selamat datang di Dialog Gemercik Oke, kembali lagi di Dialog Gemercik Masih barengan Della dan Siska Yeay, bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan Nah, kali ini kita hadir nih Karena sebelumnya, mohon maaf nih, absen nemenin kalian Iya, betul banget nih Karena minggu kemarin itu pada mudik nih ya, Teh Iya, dan muncul juga sepi banget Kan minggu tenang, Teh Aduh, jadi keren semua Dan tapi, malam ini kita kembali lagi nih Buat membeli malam minggu kalian tentunya Sama siapa aja nih, Teh Kayaknya banyak-banyak nih Iya nih Udah pekep enggak Kenalin, kenalin, Teh Mungkin langsung kenalin aja masing-masing deh Kayaknya kan kita Mereka siapa nih aja, dari mana Yang mana dulu? Aduh, 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 gimana? Halo masyarakat guys Kenalin nama aku, Ari Oh my God Oke, lagi-lagi-lagi Ada siapa lagi nih? Nama Iya Nama-nama Nama Agung Agung, oke ada Kang Agung disini Ada Kang Agung Terus ada satu lagi nih, cewe nih Siapa nih? Kata siapa nih, Teh Assalamualaikum teman-teman Aduh, aduh-aduh Jari Cis nih, kita banyak Kan Gis Kayaknya gitu deh Halo, halo, halo Kamennya siapa dong, Kak? Mako UNA Oke, di sini ada Kang Aris Ada Kang Agung sama Teh UNA Yang bakal teman-teman kita disini Banyakan pokoknya, Mak Iya, betul lah ya Nah, Teh, ngomong-ngomong kan kita kayak Aduh, dari kemarin bahasnya politik Malas kan ya? Iya sih, bosan juga kali ya Kalau ngomong-ngomong tentang malas Saya malas tuh Kenapa nih? Tapi kok hari ini kayaknya gak bersemangat gitu Saya, ya malas aja gitu Ada apa gerangan nih, Teh? Ya, Teteh pernah masih ngerasa malas kayak gitu Kalau saya malas banget kayak Oh my god Ya pasti sih Tapi kalau kata saya nih ya Memang-memang malas itu ada alasannya Gak bakal mungkin kita tiba-tiba malas gitu Enggak deh kayaknya Emang karena ada faktor yang Entah mungkin ada yang menghalangi Atau jadi beban di diri sendiri Atau gimana Nah, mumpung ada temen-temen kita Kita akan bahas Kita kupas bareng-bareng Oke, itu Apakah mereka pernah malas juga Atau mereka tergolong orang yang rajin, ya Teh? Apakah mereka orang-orang malas semua? Oke, ini dua Kankan Teteh-teteh Kita pengen sharing-sharing aja nih Tentang malas Kalian aja ada yang mau Berpendapat gitu Tentang Kemalasan-kemalasan kalian Jari-hari Atau kayak gimana gitu Oke, siapa dulu nih ini Kak Ngaris dulu? menurut saya males itu anugerah gitu teh waduh kenapa anugerah? karena disaat kita males itu ide-ide kreatif ide-ide cemerlang itu dateng pas lagi saat males coba lagi kita semangat boro-boro ide yang dateng gitu terus juga andai males itu sebagai cita-cita gitu teh dari kecil waduh waktu USD cita-cita kamu jadi apa nak? jadi pemalas wuhh waktu keputangan itu kayak wuhh motivasi kayaknya cita-citanya males mungkin menurut saya kayak gitu jadi jangan terlalu memandang negatif bahwa males itu perilaku yang sangat buruk gitu tapi enggak, enggak sama sekali jadi ada positifnya gitu ya? kalo dari Kak Ngagung mana Kak Ngagung? ya pokoknya jangan malas lah karena malas itu bukan sebagian dari imam waduh deh waduh udah ada quotes udah ada quotes dari pertama waduh waduh dari mana gimana? males itu bentuk istirahat nah istirahat dulu gitu ya? iya jadi kayak take a breath anugerah iya kalo malesnya continue berkesenamungan ya terus-terusan iya istirahat, fisiknya sehat karena males kan jadi kayak mager gitu ya? mager mager itu indah kok bagus pesan kan oke nih kalo Tehdella sendiri kalo males tuh suka pas lagi gimana gitu? apakah capek atau gimana gitu Tehdella? males itu siklus kenapa siklus ya? iya pasti kan ketika kita lagi lagi hektik-hektik nih oh ini hektik tuh pasti di tengah-tengah kehektikan itu pasti kayak tengin rindu banget sama yang namanya Bang Tal oh oke oke iya kayak gitu kan? nah itu lagi titik-titik kayak gimana kayak pengen kayak gitu gitu hmm oke oke jadi temen-temen disini semua kayaknya lagi pada males atau kayak gimana ya? tapi saya setuju dong dengan statement Della bahwa males itu siklus bener jadi dari kita males menemukan ide, mengerjain, tapi males males gitu beter ya ya emang udah takdir alam kali ya udah kayak gitu hahaha muter aja terus males kayak gitu nah terus tapi tadi saya lebih menarik sama perkataan dari Kang Aris nih kalo katanya tadi males itu ada sisi positifnya gitu dan menurut akang-akang teteh-teteh yang disini apakah dari males itu emang ada sisi positifnya atau kayak gimana gitu? sebagai orang males itu ada dong iya kan? ada bener pasti pembelaan lah pembelaan tapi kalo udah dari males tuh jadi kayak eh aku mau ngerjain sesuatu terus kayak jadinya tuh aku harus kerja aku harus kerja jadi gitu dari males tapi udah aku kerja tuh ya males hahaha gitu balik lagi ya endingnya balik lagi oke gimana Kang Agung nih? ada positifnya lain kah? dari bermales-malesan? jadi udah males Miki itu dari males kalau males kan lawan katanya rajin iya ya jadi males itu bukan rajin guys ya betul ya betul ya gitu iya oke gue kira ada rajin banget pada males gitu iya nih ya ada rajin kita kayaknya jadi males agak susah ini ya buat menarik perhatian betul yang biasanya nih biasanya kalo males suka pada ngapain sih kalo males gitu suka pada ngapain gitu kalo males-malesan teh ngapain nah oke siapa dulu yang mau jawab? siapa dulu ya? kalo bener-bener sih males kalo UNA males kalo UNA males biasanya kan buka instagram keluarin whatsapp itu kan instagram lagi whatsapp lagi instagram lagi itu tuh itu tuh tetep gak males ya itu jadi UNA tuh gak ada malesnya wajay terpulang kan? soalnya rajin buka IG ya? daaaah itu aja tapi bener sih males juga di update sekarang oh iya iya bener aduh mager titik 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 lah sih tuh pake sama akal loh iya oh iya bener sih iya iya padahal bikin snapgram itu kan aktifitas sih aktifitas tapi saya kalo males itu malah rasa inisiatifnya itu malah tinggi gitu contoh nonton youtube tapi kan males megang kape dengan gimana caranya menikmati nonton youtube itu Tanpa dipegang Dengan cara dibuntelin baju Terus HPnya disimpan Sambil gitu itu Jadi Ada kreativitas Males itu menimbulkan Kreativitas yang sangat tinggi Salah-salahnya itu Bernah gak kalian lagi males Ngalain TV pake kaki Itu tuh kayak Benih-benihnya males Benihnya males, bener Tapi yang mau ngomong males dengan kayak gitu Berarti semua teknologi pun adalah Bentuk dari kemasan Bentuk dari kemalesan Bisa cuci Bentuk orang-orang yang males nyuci Jadi kan tinggal kenop Udah tempe Pencet Motor pun sama Motor sama Bicara males untuk jalan kaki Coba kalau gak ada motor sekarang Mereka diunsur tuh ramai ada yang naik kuda Ada yang naik elam Elam dong, bor Elam Elam Rajinasinya orang males gitu sih Aduh Gak elam juga Makanya kayak Startup-startup kayak Gojek Itu kan dibuat Bukan orang-orang yang males Iya sih bener Itu malah mendukung kemalesan manusia semakin tinggi Iya gitu Jadi hidup males Malas itu ada manfaatnya Apa nih? Iya maksudnya tadi kan Kalau orang pada rajin Gak ada tuh orang yang beli makan Pia Goput Iya Maksudnya Rajin saya masak Saya masak Iya udah Tekan-tekan ya Laper Ed GoFood Gampang Jadi sebenarnya yang mendukung kemalesan itu juga dari teknologi dan sekitar juga malah mendukung keadaan kita untuk bermalas-malasan Secara tidak langsung teknologi itu hadir untuk mendukung orang-orang malas Contoh handphone Padahal kita beda kamar misalnya Chat aja Ya kan tadi teknologi itu mengandalkan, memanfaatkan orang-orang yang malas Jadi saya sebagai orang malas jadi merasa bermanfaat Dia kan logikanya gitu Jadi kalau ada yang bilang bahwa malas itu tidak bermanfaat Ya salah Karena buktinya malas itu dimanfaatkan Jadi saya orang malas yang bermanfaat Jadi dari dasar teknologi makin berkembang itu melihat tingkat kemalesan yang semakin tinggi Betul Betul Setuja 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 Teori bikinan tuh Terus gue pengen tau nih dari teteh-teteh akang-akang gitu Kalau lagi malas tuh sukanya ngapain gitu Apakah emang tiduran, gak malas mandi gitu Males nyari makan keluar di kosan tuh kayak gimana gitu untuk malasnya tuh Males tuh banyak bentuknya Iya karena banyak bentuknya kan Males ngerjain tugas jadi ngerjain yang lain Iya tuh sering banget Males ratat ya guys Yang sini siapa yang suka males ratat? Kuliah juga malas Kayak agung dulu kayaknya itu deh Tapi kalau kuliah malas jadi ngubungin dosennya Kayak bu tadi belajar apa gak mungkin Ngubungin teman jadi kayak bersosialisasi gitu kan Bagus juga males aja udah males hidupnya Kalau males ya pasti sama lah kayak yang lain lah males mah Kalau males biasanya ngapain Ya kayak dengerin podcast ini Mungkin sambil males-malesan Promosi bagus Di searchnya gemercik media Kan itu males lah Males lah Pastilah Gitu betul Ini gak ada yang nonton Karena males Tapi ini beda nih Eh nonton Dengar Dengar Tapi kan nonton sambil dengar Iya Eh dengar sambil nonton gak ya tang? Iya Ya udah lapan Bebas semua gay man Tapi beda nih Kang Teh Kalau saya sendiri gitu ya Saya tuh suka ada di titik kayak kemarin ya Semalem aja misalnya Semalem tuh saya lagi ada di titik Capek gitu berasa Aduh Kemarin tuh satu minggu full Dua minggu full Dua minggu terakhir itu bener-bener kayak Ya capek banget gitu Semua Apa ya Semua Tawaran yang masuk Saya datengin gitu kan Semua tugas-tugas saya kerjain Kayak gitu Bener-bener pas lagi ada di satu sisi Duh pengen Satu hari aja diem di kosan gitu kan Rasanya kayak gitu Semalem Rebahan Gak ganti baju dulu lah Gak mandi dulu gitu kan Pas lagi rebahan Tapi disitu Saya tuh kayak ngerasa Kok kayak ada yang kurang gitu Kok ada yang salah sama diri saya Kalau saya Kalau lagi dalam keadaan diem Saya tuh gak bisa Seriusan Saya tuh gak bisa gitu dalam perdiang diri Jadi Saya Bawa HP gitu kan Chattingan sama temen Paling cuma satu atau dua orang Chattingan-chattingan Disitu Kalau saya tetap bermales-malesan kayak gini Saya gak apakah bisa-bisa merubah sesuatu gitu Kalau saya selalu berpikir kayak gitu Jadi pas lagi Saya lagi Bener-bener rasa capek Disaat saya udah muncul Timbul keinginan-keinginan untuk males Saya tuh biasanya langsung nulis Kayak gitu Jadi Jadi salah satu pengalihan biar tidak kenal Nah Adalah nulis Kalau saya seperti itu Nah kalau dari teteh-teteh akang-akang Gimana nih ceritanya gitu Coba tadi Tadi lagi Sudah ketawa-ketawa nih Dari saya Ya Ya agar gak males Agar sudah maaf Pengalihannya Pasti buka HP lagi Lihat lagi chat Karena kan disitu ada beberapa List to do list gitu kan Pasti kan harus dikerjain Kalau tidak dikerjain sekarang Besok mau kayak gimana Satu jam lagi akan seperti apa Nanti pasti bakal dipikirkan Bakal lebih susah lah ke depannya Kalau kita tetap diam Nah Biasanya Buka HP sih Karena Pengingatnya ada disana Ada disana Yang lain gimana nih Kalau saya mah Kalau males itu malah meningkatkan Manajemen waktu Contohnya Kira-kira Jam segini Dikerjain Nanti Kedepannya ngapain lagi ya Jadi Ada manajemen waktu yang diatur gitu Terus juga kalau males tuh Kayak ide-ide tuh Pada dateng Nanti kita catat dulu Kita rangkum Nanti Kapan-kapan aja dikerjainnya mah Yang penting mah Yang penting mah Dapet dulu gitu Oke Jadi kalau Haris itu Lebih ke Lagi diem itu Malah banyak ide Banyak idenya Kalo mana gimana Teh mana Kalo mana Males Ya delil males Jadi pernah nih ya Ini cerita nih Cerita teman-teman Aku cerita Jadi gini ya Pernah aku tuh males gitu Tiga hari kan libur tuh Jumlah satu minggu Itu tuh bener-bener Full males Ini sorry-sorry ya Sorry kalo jorok guys Jadi itu tuh bener-bener Gak mandi Terus gak makan dong Saking malesnya Jadi gak makan Jadi beneran Jadi tuh tiga hari Eh posisi Memang lagi gak sholat kan Jadi gak ada Gerakan untuk Berdiri ke kamar mandi gitu Bener-bener Di kosan pun Kondisi lampu tuh mati Jadi hanya mengandalkan lampu tandur Otomatis Mendukung suasana untuk tidur Ya kan Selamat tiga hari Tiga hari Mampus Terus Iya bener Duit ada Cuma kayak Laptop Nonton drama korea Tiga hari itu Bener-bener makan Cuma Air galon abis Terus Minum Air galonnya abis Terus kayak Mau Pokoknya gak keluar Bener-bener gak keluar Tiga hari Tung Abis itu udah gitu Kayak Aduh Kayak udah yang Aduh masa gini-gini banget Akhirnya Baru aja Di hari ketiga Soalnya itu pun setelah maghriban Baru mandi segala macem Beli lampu segala macem Udah Cering Empres Gitu Parah sih Itu parah Makanya kalo malas sampe gak makan Sampai gak makan gitu Iya Saking malas Temen-temen tuh sampe kayak Itu tuh Una tuh harus di chat Gitu Kalo misalnya makan temen-temen deket Udah makan apa belum Apa gimana Soalnya Kasihannya jombok Soalnya Gak gak Soalnya karena Saking malasnya sampe gak makan Makan pun enggak Minum energin sehari 4 kali Pernah tuh kayak gitu Karena saking magernya Jadi kayak Ya udahlah ya jadi contoh ya guys Tapi ya udahlah Jadi Una itu intinya Butuh Seseorang yang Mengingatkan Iya Una udah makan apa belum gitu Jadi pengingatnya Seseorang yang ada di dekatnya Kalo Della kan handphone gitu kan Oke Oke Della Una jadi cenderung kayak gitu Iya ama Cenderung ke sosok Iya Harus Ada wujudnya Ada wujudnya Gak bisa Gak bisa Pengingat handphone doang Kalo Kang Agung gimana nih? Kalo biar gak males Iya Biasanya Mandi sih Biar seger gitu ya Iya mandi Iya tapi bener tuh di Youtube ada tau Biar gak mandi tuh mandi Iya jadi mandi Nanti Agak Lumayan lah Nambah gitu Nambah semangatnya gitu Semangatnya gitu Tapi kalo udah Pake baju udah kering Biasanya luntur lagi Iya Terus udah Biasanya suka Apa ya Suka Cari-cari Video motivasi Iya 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 Logis nih but Tapi sekarang nyari video motivasinya udah males gitu. Lihat video motivasinya juga udah males gitu. Jadi udah kalau ada kata yang mengganti males banget itu dipakai udah. Jadi udah lebih dari males gitu. Di bawah rata-rata males gitu. Udah super dari elon. Tapi saya pengen sharing deh ke kalian gitu. Pernah gak sih dari rasa males itu jadi penyesalan kalian gitu. Jadi bumeran gitu. Contoh lagi menikmati males-males. Tapi besok kan jirr hanya kal males. Kasihan saya pak. Pernah sih lagi gitu tak? Mungkin bisa di share gini. Mudah-mudahan gimana kayaknya paling banyak di ceritain. Malesnya banyaknya kan ya. Untuk para mabah ya kalian-kalian pasti merasakanlah kemalasan gitu. Atau misalnya teman-teman disini malah sekarang nih rajin-rajin. Atau semester satunya rajin. Sekarang pas semester duanya udah males. Udah lah aku capek. Rajin terus. Udah sekarang kegiraan aku males. Boleh ya ditulis di komen. Lanjut. Aduh bener males mikirin. Tidak lupa mengingat. Jadi apakah kita pernah nyesel gak sih? Sidup apa-apa yang nyesel gitu? Kayaknya ke Agung mah gak pernah nyesel. Pasti. Pernah ya? Pernah ya? Pasti misal. A males nyuci. A ngelondri aja. Jadi duit abis. Nyesel pas duit abis. Duh nyesel kemarin. Cepurin doang. Sayang banget buat laundry doang kan. Makasih sih kayak gini. Masak nasi males. Janjan beli jadinya. Nah itu yang itu bener-bener bikin nyesel. Oh duit ya? Iya kayaknya. Lebih ke duit. Lebih ke duit. Bener. Kayak 10 ribu tuh kan ya. Mungkin dapet tuh ayam geprek noh. Tapi kalau misalnya 10 ribu kita masak nasi doang tuh udah dapet lauk 3 jenis. Kan 1 pasti 3 ribuan. Dia lagi sendiri gimana penyesalan? Pernah nih ketugas sih. Nah. Kalau kita habisin akademisi tugas. Laprak dong. Gimana? Laprak dong. Harusnya kan ngerjainnya tuh hamin-hamin mingguan lah ya. Ngerjainnya namanya laprak. Kan sekali jurnal tuh kita gak bisa ngerjain. Ini cuma hamin besok kumpulin dong. Hamin satu gitu ya. Iya. Hamin besok. Hamin besok. Hamin besok. Hamin satu. Hamin satu dari itu. Hamin satu dari itu. Iya lah. Karena kan harus menggambar. Harus mengini kan. Yang namanya menggambar tentu harus konsentrasinya. Gitu ya. Karena perlu direka-reka lah ya gitu. Karena terlalu banyak. Jadi sih acak-acakan. Hasilnya gak memuaskan. Jadi kan. I feel so okay. Iya bener. Bener bener bener. Kalau saya nih ya. Nyambung juga akademik nih ya. Malesnya tuh. Kita tuh udah tau gitu. Biasanya namanya was otesi tuh soalnya sama. Hampir sama gitu sama tahun kemarin. Tapi saya tuh tipikal yang males gitu. Buat ngerjain soalnya tahun kemarin. Jadi. Cuma ngeliat soalnya bentuknya. Oh udah. Udah aja. Dan ternyata. Pas lagi ujian besoknya. Soalnya sama percis. Iya. Jadi Instagram apa? Di saat orang lain bisa. Saya. Kayak baru liat gitu. Ingat-ingat aduh kayak sama tahun lalu tapi kayak bukan gitu kan. Ngerjain lagi. Keluarga bisa. Tapi kan temen-temen yang lain. Itu soalnya tahun lalu loh. Aku mah udah ngerjain di kosan. Ya gue gitu. Malah males-malesan gitu. Hanya kalanya di sana. Soalnya kita udah punya gitu kan soalnya sebenarnya. Gitu sih. Dan. Ya. Jangan sampai lah seperti itu buat temen-temen semua. Tentak. 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 Meskipun males itu nikmat gitu. Jangan terlendal. Jangan terlendal gitu. Kenikmatan gitu yang males tuh. Iya. Tapi deh memang pada nyatanya males itu adalah sebuah kenikmatan cuy. Iya beneran. Karena kalau tidak males dunia ini. Aduh. Akan sulit menjalani kehidupan. Canya. Iya sih sebenarnya emang harus ada waktu juga gitu. Buat kita bermales-malesan gitu. Karena kita juga punya waktunya untuk istirahat gitu. Kalau non-stop gitu kan. Nah itu yang mau ditanya tuh. Apa? Sebenarnya perlu gak sih kita ada waktu buat males gitu. Soalnya kan pengen nih. Karena terlalu sering males gitu. Iya. Jadi pengen produktif banget gitu. Nah pas mau produktif banget mikir nih. Dia males. Kalau misal kita produktif banget. Itu bakal bikin gak sehat sih gitu. Bikin gak sehat gak sih gitu. Apa? Iya. Gerti gitu. Kesehatan. Kesehatan. Males itu perlu gak sih gitu buat kesehatan gitu. Yang temen-temen yang lain gimana nih? Apakah perlu gak sih sebenarnya males itu? Buat kesehatan gitu. Buat kesehatan. Iya. Kalau misalnya males untuk. Anak keseluruhan. Alibinnya untuk rehat Maya. Bisa. Bisa aja. Gimana, gimana, gimana. Gimana kitanya aja. Ya memposisikan betul-bukan itu. Betul. Betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Kita alibinnya istirahat tapi males. Ya kan emang udah rasanya males sih. Bukan istirahat atau apa. Emang udah kebiasaan. Gimana gitu. Emang kita termain set udah. Betap tuh. Ah, elah. Ah, elah. Tapi kalau saya sendiri yang namanya males itu. Perlu gitu. Sekali itu memang. Kalau menurut saya memang harus ada gitu. Karena itu adalah satu apa ya. Teguran gitu buat diri kita. Yang kemarin udah bener-bener produktif. Buat saya sendiri gitu ya. Kemarin-kemarin udah produktif. Sekarang. Udah dong. Stop dulu gitu. Kamu tuh harus punya waktu buat diri sendiri ya. Kayak gitu. Jadi pengingat lah. Kamu tuh udah lama gak ngisi otak kamu loh. Dengan nulis. Kalau saya kayak gitu. Jadi emang saya tuh bisa nulis. Kalau saya emang waktunya jeda. Saya gak bisa nulis waktu. Waktu saya tuh bener-bener lagi padat. Itu gak bisa. Gak bisa konsen gitu. Jadi ya itu. Saya nyari maus itu sebenernya cuma buat satu. Buat nulis. Mengembangkan. Iya. Kayaknya itu doang sih. Nah Yuna gimana? Kalau apanya tuh. Kalau males untuk kesehatan. Kalau namanya lebih ke orang sih. Karena kan banyak tuh di luaran orang-orang yang ambisius. Kalian tuh untuk temen-temen yang ambisius. Sedikit lah. Malah sedikit lah. Kasih sedikit ruang untuk temen-temen kalian. Untuk temen-temen kalian yang sekiranya punya tenaga untuk majunya tuh sedikit gitu guys. Jadi. Tidak bisa berlelaki. Temen-temen yang ambisius ya take a breath lah sedikit. Kalian juga manusia. Terus jahat ya. Capek. Dari kita sekarang giliran-giliran gitu. Karena bosen males tuh. Iya. Jadi. Jangan maruk gitu. Aduh sadi. Tapi bener sih. Tapi karena keselinga keselinga males gitu. Ada titik dimana. Kok gue males mulu ya. Jadi capek males. Udah bosen dimana titik. Gue bosen males. Gue harus ngapain ya. Sudah melakukan apapun yang dilaksanakan. Ya apa. Bermales-malesan. Bermalesan udah dilakuin semuanya. Dan tuh bosen gitu. Dan males gitu. Malas untuk males. Jadi disitu bangun lagi gitu kan. Buat produktif kembali gitu. Tapi kan. Orang males itu telak ukur. Jadi telak ukur dari orang sukses ya. Orang yang rajin bukan sukses. Sukses gitu. Kalau misalnya semua orang rajin. Telak ukurnya apa gitu. Benar. Jadi kita tuh ada rasa kebanggaan sendiri. Nggak akan membangun yang lain ya. Tidak ada negatif. Eh tidak ada positif. Kalau tidak ada negatif gitu. Tapi bimbang dunia gitu. Yin dan yang gitu. Tidak ada yang benar. Sekalian pembahasan kita malam ini atas dia lah. Bangun banget. Kayaknya dari yang Agung kayaknya punya ada quotes apa tuh. Iya nih. Apa? Apakah buat pengen ngajak teman-teman untuk bermales-malesan atau stop bermales-malesan nih dari Kang Agung sendiri. Sebenernya. Gimana? Kalau saya sih lebih mengajak ke... Apa? Males-malesan gitu. Kenapa nih? Karena nikmat. Biar... Enggak. Biar saya ada temannya gitu. Oh siap. Mencari teman. Mencari teman. Iya jadi kalau orang rajin, jadi saya berasa minoritas gitu. Kalau minoritas gitu. Enggak seru ya? Betul betul. Jadi minoritas itu enggak seru. Lanjut, lanjut, lanjut. Kalau minoritas enggak seru. Sebenernya males itu mayoritas cuy. Iya maksudnya biar enggak jadi minoritas. Jadi pertahankan kekasih. Iya pertahankan. Kalau bisa diturunkan ke generasi-generasi. Tapi saya ada pesan. Adul. Wah kakak Agung nih saya ada pesan. Apa tuh apa tuh? Yang penting setelah sih kalau kakak Agung mau manis mandi, mau males kerja keren. Aku tahu nih aku tahu. Yang penting jangan males kerjaan skripsi. Iya. Aduh. Boom. Itu tuh kayaknya. Tuh dari. Oh iya sebelumnya lupa deh. Lupa belum ngucapin selamat ke tesis ke orang-orang aja UPE. Buat temen-temen yang lain juga yang baru saja UPE selamat. Iya buat temen-temen semua. Jangan males udah itunya. Habis ini kerjakanlah. Gimana? Setelah UPE? Tuntaskan. Setelah UPE malasnya meningkat atau menurun? Meningkat karena capek. Karena udahlah UPE. Biar gak sih? Udah UPE ini. Udah UPE. Suka UPE. Cina kapan-kapan. Yang penting UPE dulu ya. Jadi kalau misalnya mau nikah, yang penting UPE dulu. UPE dulu. Jadi kalau mau bilang ke orang-orang suanya, Pak saya udah UPE. Udah UPE. Udah UPE. Udah jangan dibahas. Jadi sudah di gerbang, menuju ke lulusan. Udah punya tiket. Lanjut lagi nih. Kalau dari Kang Aris sendiri, gimana dibuat temen-temen yang lain gitu? Mau ngajak malas-malas gitu? Apa, aplikasi itu juga buat makanan. Itu, apa kalau ditarik benang merahnya itu gara-gara orang... Malas. Malas gitu. Ya udah. Gak tau dari mana sih buktinya. Tapi kalau ditarik benang merahnya, ya itu sih. Iya, benang merah, hijau kuning. Alibi gak ada sempat waktu. Ah, gak mungkin buat masak Indomie instan aja gitu. Hampir-hampir aja. Gak apa, Pak Indomie. Siapa tuh terisponsor. Oh iya. Saya suka Indomie. Indomie. Udah, udah. Oke, makin jadi memproposikan dong. Gimana ya orang itu kayak... Apa, makanan pokok anak usu? Bukan berus. Tapi emang benar nikmat banget Indomie. Iya, udah, udah, udah. Kalau dari Teh Una sendiri gimana nih, Teh? Kalau gini ya, buat teman-teman yang males, males aja teman-teman. Karena kemalesan kalian tuh menunjang perkembangan dunia aja aja. Teknologi kan. Teknologi 4.0, eh 5.0 yang di Jepang tuh kan emang bener-bener mengembangkan dari orang-orang biar males. Jadi kayak orang-orang Jepang tuh udah deh manusia tuh harusnya bersosialisasi. Karena orang Jepang tuh pinter-pinter. Jadi rajin aja, makanya suruh tarik nafas, suruh istirahat, gitu. Udah deh lu gak usah ngapa-ngapain deh. Iya, jadi mending jadinya banyak penemuan-penemuan baru, gitu. Jadi dunia tinggal males. Jadi semangat malesnya. Mobil otomatis. Iya, ntar gitu mobil terbang gitu kan. Eh, udah ada cuy. Iya, ntar mobil-mobil terbang gitu. Ke unsil bisnya, bisnya terbang. Kayu terbang. Gak ada supirnya. Gak ada supirnya, ntar. Tidak, kenapa? Males. Tesla, Tesla. Gak ada ya, Tesla. Jadi semua manusia cuma bersosialisasi aja. Gak kerja. Ntar tuh. Kalau dajal gak keberpuncul. Iya. Ngaitinnya berat, oi. Oke. Kita nyatuh masa depan. Oh, udah. Udah, gimana ya? Ya mungkin dari orang males itu mungkin nanti ada kebijakan gitu. Dimana orang males itu nanti dibiayai oleh negara gitu. Iya. Semangat malesnya semangat. Dikasih apa gitu. Tuh, bener. Yang penting sosialisasi males itu gak masalah sih. Yang pentingnya sosialisasi. Semangat untuk males. Ya udah, udah, udah. Bagaimana lebar ini, guys? Iya, males. Ini T.D.Las jadi gimana ya, T? Karena saya termasuk golongan yang males. Oke. Males itu perlu. Asal. But. Ada persinya. Iya. Udah sih itu, Pak. Ini temen-temennya T.D.L.A. yang dengerin T.D.L.A. males ya. Apaan lu di kelas rajin gitu? Gitu, ntar. Ada itu kan. Itu orang-orang yang gaguh apa. Beneran males. Oh, gitu ya? Iya. Yang akan dihujat tuh kalau kita bahas tentang ayo rajin ya. Iya, kamu main. Iya, dong. Selesai. Ini semua ngajakin males nih ya. Iya, yuk males, yuk. Hashtag yuk males. Slogan, malas pasti bisa. Tapi malas pasti bisa. Karena malas itu adalah manusia berkelas. Ayo. 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 Gitu, ntar ada kayak. Malas manusia berkelas ya. Kalau dari temen-temen semua tadi pada bilang, ayo bermales-malesan kayak gitu. Tapi kalau dari saya, satu. Kenali diri kamu sendiri gitu. Jadi, kenapa kenali diri kamu sendiri? Kalau kamu udah tahu waktunya kamu buat bermales-malesan ya silahkan. Ketika kamu harus tahu kamu waktunya untuk bekerja ya silahkan. Jadi, kamu harus kenali diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai kamu melihat orang lain, Duh, si etan guys gak gancahkan. Wih, guys upe. Tapi kamu juga harus ukur gitu dari diri kamu sendiri. Apakah kamu keotakan atau hendak harus bekerja rata gitu. Jadi, jangan terlalu terbawa suasana karena kerajinan orang lain. Karena semua orang itu beda versinya. Jadi, santai aja guys. Yang penting kamu tahu diri sendiri. Kamu kapan harus males, kapan harus rajin. Dapetin beres cuy. Sama memposisikan diri sih saat ada tanggung jawab ya. Ya, mau-nggak usah, mau-nggak usah. Males bisa boleh gitu. Gak ada undang-undang untuk melarang malasan. Tapi, gimana kitanya sih? Ada undang-undang orang tua. Maksudnya kan? Digebrage-gebrage. Una kengedul kan? Gak kok orang tuaku gak gitu? Oke, kayaknya udah melebar banget ya, Tia. Udah hampir 30 menit. Kita menemani kalian. Menemani kalian dengan baca-baca sana-sini. Kemalas-malasannya. Iya, tapi semoga dengan kemalesan ini kita semua dapat manfaatnya. Iya, Tia. Obrolannya maksudnya. Kalian denger ini juga pasti males-malesan. Semoga ada positif yang bisa diambil tentunya. Dan kalau ada negatif yang pengen untuk tidak tidir. Iya, jangan. Apunya disaring lagi aja gitu dari obrolan kita kali ini. Karena kita disini juga sama-sama sharing. Iya, sama-sama sharing. Pokoknya share tips biar kita gak males gitu. Itu komentar ya? Boleh, boleh tuh. Jangan, share tips menunjang malas gitu. Jadi orang lebih males. Atau dari abis ngedengerin podcast ini, males dimuliin teknologi baru, bagus tuh. Bagus tuh. Gimana caranya dengerin tapi sambil males-malesan? Bisa tuh. Apa namanya banyak lah ya? Jadi buat temen-temen yang lagi males, bisa dibuka-buka lagi tuh podcast kita. Kalian bisa menemani kemalesan kalian. Jadi nanti kalian pas dapet anugerah kemalesan, thanks to podcast Gemurjek Mingi aja. Nanti sudah menunjang kemalesan kita. Bisa tuh kayak gitu. Tapi inget jangan terlalu bermales-malesan ya. Kerjain apa yang harus dikerjain. Nah, betul lah. Harus paul lah. Kayaknya segini aja dulu. Jangan lupa buat like, share, and comment. Iya, betul banget. Dan tentunya kita bakal balik lagi minggu depan ya. Dan akan menemani minggu kalian ya. Di episode selanjutnya. Dan mungkin dari temen-temen bareng-bareng dong. Oh, itu tuh jangan lupa. Jangan lupa kita juga ada di Spotify. Oh, iya. Tuh kan males mikir deh lah. Betul ya, guys. Ada di Spotify, ada di SoundCloud, dan juga di YouTube. Nah, tinggal tulih aja. Tinggal tulih aja. Yang intinya yang memudahkan untuk kalian aja. Iya, iya.